Jembatan gantung di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung rusak parah sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Dan warga yang hendak menggunakan jembatan ini pun harus berhati-hati. Sepanduk protes bertuliskan Sasak Anyar 2019 yang ditujukan ke pemerintah terpasang di jembatan tersebut dengan harapan jembatan tersebut bisa diperbaiki secepatnya. Jembatan gantung di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung rusak parah sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Dan pejalan kaki yang hendak menggunakan jembatan pun harus berhati-hati. Jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan oleh kendaraan bermotor karena sejumlah lantai besi bolong, rusak, dan baut penyangga copot. Sebilah papan kayu pun terpasang yang menggunakan warga untuk melintas sehingga warga harus ekstra hati-hati ketika hendak melewati jembatan tersebut. Sepanduk protes bertuliskan Sasak Anyar 2019 dan Kang Emil diantos di Sensa Sakna yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terpasang di jembatan dengan harapan pemerintah bisa melihat kondisi dan segera memperbaikinya. Menurut salah seorang warga, jembatan tersebut sudah rusak selama hampir lebih dari 6 bulan dan belum diperbaiki secara maksimal. Dan sempat ada korban luka karena terprosok ketika hendak melewati jembatan. 6 bulanan lah, 6 bulan lah, 6 bulan parahnya. Dari pemerintah sendiri sudah pernah diperbaiki belum Pak? Sudah sih cuma baru dari bikin sampai sekarang dibetulin aja, dibetulin aja gitu. Nah sekarang hampir 6 bulan dibiarkan gitu. Makanya parah copot gitu. Pernah ada korban nggak sebelumnya Pak? Sudah, sudah satu. Sudah satu korban? Cuma luka-luka aja gitu. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menghubungkan beberapa daerah tersebut dan bisa digunakan secara normal kembali oleh semua warga.